Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Sri Arun Saputri dengan MPM 1951-040182 Prodi Manajemen Bisnis Sariah kelas MBSB izin menjelaskan tentang biografi Syed Ahmad Khan Syed Ahmad Khan lahir pada tanggal 17 Oktober 1817 Masehi di Delhi dan meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1898 Masehi dalam usia 81 tahun ayahnya Mir Muttaki seorang petapa soleh yang sangat besar pengaruhnya di Tanah Kaisar Mughal Akbar Shah II setelah mengundurkan diri dari jabatannya ia menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama Hulam Ali seorang suci mujadid pada saat itu Ahmad Khan muda menjadi orang yang soleh karena ajaran Syah Hulam Ali Ahmad Khan Ahmad Khan belajar ilmu kenegaraan dan memperkenalkan pada kebudayaan Barat oleh kakeknya dari pihak ibu Hawajah Fariddin yang selama 80 tahun menjadi Perdana Menteri pada Kaisar Mughal Akbar II dari garis bapaknya Ahmad Khan keturunan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Hussein R.A Oleh karena itu ia boleh memakai gelar Syahid Ahmad Khan mendapat didikan tradisional dalam pendidikannya agama dimulai dari membaca Al-Quran setelah itu ia melanjutkan studinya kemaktab disinilah ia belajar bahasa Persia Arab dan Matematika disamping itu geometrik dan ilmu kedokteran juga dipelajarinya pendidikan formalnya berakhir pada ia berusia 18 tahun peristiwa kematian ayahnya pada tahun 1838 Masehi membawa perubahan besar dalam hidupnya kenyataan ini berdampak pada psikolog dan finansial terhadap keluarganya karena ia memutuskan untuk bekerja pada Serikat India Timur meskipun keluarganya tidak menyetujuinya karena diantara mereka masih ada perasaan anti-Inggris kemudian ia bekerja sebagai hakim dan pada tahun 1846 ia kembali ke Delhi untuk melanjutkan pendidikannya kegiatan politik Ahmad Khan yang cukup berarti ialah perjuangannya membela golongan Islam dari tuduhan Inggris setelah peristiwa pemberontakan 1857 ia juga berusaha menjaga terjenia kekerasan dengan penuh resiko menolong banyak orang Inggris dari usaha pembantean dan pembunuhan pada saat itu yang dipimpin oleh Nawab Mahmud Khan pimpinan pemberontakan anti-Inggris disamping itu ia berusaha meyakinkan pihak Inggris bahwa golongan Islam tidak memegang peranan utama dalam pemberontakan itu ia menjelaskan bahwa sebenarnya itu disebabkan antara lain karena interferensi Inggris dalam soal agama seperti pendidikan agama Kristen yang diadakan di panti asuhan yang dikelola oleh orang Inggris dan pembantukan sekolah-sekolah misi selain itu menurutnya bahwa tidak adanya wakil-wakil golongan Islam dan Hindu dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat India tidak mengerti tujuan Inggris rakyat menyangkal bahwa Inggris akan mengubah agama mereka menjadi Kristen sebaliknya Inggris pun tidak mengerti keinginan rakyat India dan dengan demikian tidak terjalin tali persahabatan antara Inggris dengan rakyat India atas jasa-jasanya pada waktu terjadi revolusi pemerintahan Inggris bermaksud memberinya hadiah sebidang tanah hasil sitaan dari orang silam tetapi ia menolak pemberian itu kecuali gelar sir selama dan pasca terjadinya pemberontakan umat Islam selalu dicurigai bahkan semua bencana dan kesuruh kerusuhan yang terjadi dialamatkan kepada orang Islam Ahmad kan tampil dengan segala resiko kemampuan rehabilitasi nama baik umat Islam diantara orang Inggris dan menyatakan perubahan perbuatan marker yang dilakukan umat Islam dicap sebagai perbuatan kriminalitas dan sangat tidak adil kesalahan itu dialamatkan kepada seluruh umat Islam Ahmad kan dengan segala upaya mendamaikan umat Islam dengan pemerintahan Inggris ia mengajak masyarakat umat Islam India agar tetap loyal pemerintahan Inggris kepada umat Islam ditegaskannya bahwa persahabatan antara mereka dengan pihak Inggris diperkenankan oleh agama bahkan ia menyerang kelompok ortodok dengan menyatakan dalam suatu pamplet bahwa orang muslim makan bersama orang Kristen dan Yahudi adalah tidak dilating usaha-usaha Ahmad kan itu tampaknya bah membawa hasil yang baik bagi kedua belah pihak pada akhirnya pada abad ke-29 sudah menjadi kebiasaan orang-orang Islam makan bersama orang-orang Inggris sejak saat itu orang Islam bertambah keinginannya untuk belajar pada orang barat dan kecurigaan orang Inggris terhadap mereka menjadi berkurang dan akhirnya orang Islam memiliki lembaga perguruan tinggi model barat terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh